Saya merasa jaksa ini berasumsi tapi tidak bisa membuktikan asumsinya. Saya rasa harusnya tuntutan jaksa penuntut umum maupun replik dari jaksa penuntut umum bukan berasumsi lagi seharusnya. Mungkin kalau dakwaan masih bisa kita terima lah asumsi. Namun kita kan sudah menjalani persidangan selama ini. Sudah banyak saksi-saksi yang sudah dihadirkan. Lalu buat apa saksi sebanyak itu dihadirkan, kalau jaksa membuat tuntutan maupun replik itu tidak berdasarkan fakta persidangan, masih saja berasumsi. Saya rasa sudah tidak sehat lagi. Harusnya bisa membuktikan sesuai fakta persidangan, bukan bentuk asumsi lagi.